Saya lanjutkan Saya lanjutkan Modul 6 Estimasi Ini sampai Modul 7 dan 8 Kita selalu menggunakan tabel Z Dan tabel T Modul 6 Kita menggunakan tabel T Ini ada suatu populasi Kemudian saya ambil Sebagian Hasilnya ini adalah Sample Saya lanjutkan Di populasi itu ada Rata-rata Average Rata-rata To mu Sedangkan di sample Namanya statistik Kalau di populasi Namanya parameter Itu ada X bar X bar atau Y bar Tergantung dari Variable-nya Tapi biasanya Selama ini saya menggunakan X bar Di buku ini juga Kemudian ada Varian Varian Masih ingat Varian adalah Varian adalah Sigma Kuadrat Bukan sigma Kalau sigma itu adalah Standar deviasi Sigma Di statistik juga Variannya adalah S Standar deviasinya Ini adalah S kuadrat Standar deviasinya adalah S Masih ingat kan Apa itu Varian Varian adalah Apa Adalah Akar Eh kok akar Apa namanya Penjumlahan Kuadrat Jadi misalnya Dari data dengan Rata-ratanya Misalnya Kalau ini saya pakai Populasi berarti Data pertama X1 Dikurangi dengan Mu Ditambah dengan X2 Oh dikuadratkan ya Jangan lupa Dikurangi dengan Mu Tambah Dan seterusnya Sampai Berapa Populasinya X N N besar ya Kalau populasi Dikurangi dengan Mu Dibagi dengan Apa Jumlah Populasinya Nah Berarti kan Kalau S Ya sama Tinggal Apa Mu nya diganti dengan X bar Ya Jadi X1 Minus X bar Kuadrat Tambah X2 Min X bar Dan seterusnya Dibagi dengan Akar N Eh dibagi dengan N nya N kecil Nah ini untuk Sample Ya Untuk varian Nah standar deviasinya Ya tinggal Dibagi dengan Variannya Nah ini Hasilnya ini Diakarkan Itu adalah Standar Deviasi Ya Di sini Adalah poin Estimasi Ya Di mana Poin Estimasi Itu adalah Mu Jadi Sesungguhnya Jadi Rata-rata Sesungguhnya Sama Dengan Apa ini Rata-rata Dari suatu Sample Ditambah Kesalahan Cuplikan Ya Atau apa Biasanya ini Kalau Di TV-TV Itu kan Ada Apa ya Kalau ada Polling Ya Polling Presiden Ya Misalnya Presiden Roma Irama Ya Dia mendapatkan Suara Misalnya Berapa 50% Dari pemilih Ya Dari suatu Sample Dengan Error Sampling Biasanya Error Sampling 5% Itu maksudnya Apa Ya ini Plus minus Kesalahan Cuplikan Ya Jadi Sudah tahu Ya Apa itu Maksudnya Jadi Rata-rata Samplingnya Plus minus Kesalahan Cuplikan Nah Nanti Biar jelas Kita lanjutkan Salon Cuplikan Atau Error Sample Nah Karena Error Sampling Karena Kecuplikan Ini Dianggap Normal Baku Ya Maka Sama Dengan Plus minus Kesalahan Baku Z Ya Misalnya Ini Bila Diinginkan 95% Confident Interval Atau 95% Derajat Kepercayaan Ya Atau Misalnya 0,5% Error Sampling Nah Itu Biasanya Kan Kayak Itu Dengan Error Sampling 5% Misalnya Seperti Itu Berarti Apa Itu Sama Aja Dengan 95% Confident Interval Ya Nah Mu nya Sendiri Itu Didapat Dari Mana Itu X Plus Minus 1,96 Ini Sigma X Ya Ini Sigma X Bukan Bukan Alpha Sigma Kita Bicara Sigma Sigma X X Bar Plus Minus Z Ya Z Z Z Berapa Ini Dengan Kepercayaan Yang Dienginkan Kalau 95% Itu 1,96 Itu Didapat Dari Mana Ya Kita Lihat Nah Ini Mungkin Nanti Di Ujian Ya Ujian Ujian Kan Sebentar Lagi Ya Ini Sudah Pertemuan Ke 6 Ya Pertemuan Ke 6 Minggu Depan Pertemuan Ketujuh Cuman Saya Tidak Bisa Kayaknya Kemudian Pertemuan Ketujuh Ada Pertemuan Kelapan Ya Sudah Berarti Ujian Ya Harus Siap Tidak Siap Harus Siap Nanti Biasanya Ya Dari Dua Tahun Lalu Pengalaman Dua Tahun Lalu Di Soal Itu Tidak Disediakan Tabel Z Ya Tapi Kita Bisa Mengingatnya Ya Yang Ingat Yang Gampang Gampang Saja Misalnya Kalau Z Itu Satu Berarti Prosentasinya Adalah 34% Ini Kalau Z Satu Ya Kalau Z Nya Dua Itu Prosentasinya Berapa Ini 34 Tambah 14% Ya Jadi Probabilitas Maksudnya Gini Z Kurang Dari 1 Maka Ininya Adalah 34 Persen Ya Luasnya Atau probabilitasnya Dan probabilitas Z kurang Dari 2 Itu berapa? Ini 34 Tambah 14% Atau berapa ini? 48 48% Terus kemudian Adalah gini 1,96 Apa maksudnya ini? Itu kalau probabilitas Z kurang dari 1,96 Maka dia adalah Berapa ini? Dia disini adalah 47,5% Terus ada lagi Probabilitas Z Kurang dari 3 Sama dengan 48 Tambah 2 Berarti berapa? Ini sudah mendekati Kalau 3 Sudah mendekati 50% Sudah mendekati 50% Sudah mendekati 50% Sudah mendekati 50% 2,58 Ini kalau Berapa ini? 2% Sudah mendekati 50% Ini saja yang dihafalkan 1,34% 2,48% Terutama yang ini Nah Ini satu sisi Kalau dua sisi Berarti Probabilitas Z 1,96% Jadi maksudnya Kalau Z Znya itu Antara Min 1,96 Sampai 1,96 Adalah apa? 47,5% Kali 2 Ya Karena Minus itu adalah Sama juga 4,75% Satunya juga 4,75% Berarti ini adalah 95% Nah Itu maksudnya Dari sini Kenapa Dibutuhkan 95% Di sini 1,96 Nah Dari situ Jadi Mu nya Sama dengan X Plus minus 1,96 Dikalikan dengan Sigma X Nah Kalau misalnya Dicari Misalnya Derajat kepercayaan 90% Ya berarti apa? 90% Bagi 2 0,45 Dicari Znya berapa Ya Itu Langsung aja Contoh Nah ini Ini tadi Sigma X Ini bukan 0,25 Tapi 0,025 Tau ya Znya Kenapa Z 0,25 Karena Apa? 2,5% Ya Ya Satu sisi saja Atau Ini nilainya 1,96 Dari Nah ini Contoh Di halaman 6.23 Dari Kelas Statistik Mempunyai nilai Simpangan Baku 12 Ya Perhatikan Simpangan Baku 12 Ini adalah Simpangan Baku Dari Suatu Populasi Kemudian Diambil Sample Dari Sebuah Cuplikan Acak Dengan Sebanyak 16 Mahasiswa Berarti Ini apa? N 16 Menghasilkan X bar 58 Ya Apa ini? Rata-rata 58 Buat rentang Dengan Kepercayaan 95% Ya Yang tadi Saya Lihatkan Di sini Ada Populasi Dengan Simpangan Baku 12 Kemudian Populasi Itu Diambil Sample Dengan Diambil Sample Sebanyak N Sama Dengan 16 Kemudian Ketemu Rata-ratanya Di sini Rata-rata Sample Adalah 58 Buat rentang Kepercayaan Ya Buat rentang Kepercayaan 95% Jadi Confident Intervalnya Adalah 95% Nah Itu bagaimana Ya tinggal Dicari Aja Pakai Rumus Yang tadi Ya Mu Jadi Mu Jadi Mu nya Mu nya Rata-rata Sesungguhnya Ya Itu Berada Di kisaran Mu nya Berada Di kisaran Berapa X bar Plus minus Ya Karena Confident Intervalnya 90% Maka Ya Karena ini Dua sisi Maka Saya menggunakan Z 0,025 Ya Dikalikan Dengan Apa Dikalikan Dengan Sigma X Ya Sigma X Di mana Z 0,025 Ya Ini Gak usah Dilihat Tabelnya Gak usah Dilihat Tabelnya Ini Pasti Ketemu 1,96 Ya Diafal Ini 1,96 Kalau Gak Percaya Kita Ke Tabel Dulu Ya Pak Z 0,025 0,25 2,025 Pernah Tadi Nah Ini Ketemu 1,96 Ya Ini Kan Z Nya 1,96 Tau Ya Maksudnya Jadikan Gini Dengan CI 90 Berapa Tadi 95% Nah Ini Berapa Ini Cari Dikurangi Dari 0, Ini Kan Diparuh Ketemu 4,75 Persen Ya 47,5 Berarti Sisanya Adalah Berapa 2,5 Persen 0, 47,5 Persen Langsung Aja Cari 4,75 Nah Ini Nanti Ketemu 0,96 1,96 1,96 Ini 1,96 0,475 Ini Ya Ini 1,96 Ya Ini Kan 0,475 Ya Dari Situ Nah Sehingga 4,5 3,62 5,5 6,88 5,7 6,88 X-nya itu adalah X bar-nya itu adalah 58 plus minus 1,96 nah ini berapa? ini adalah 12 dibagi dengan akar N akar 16 nah ini ketemu berapa ini? 58 plus minus 1,96 12 bagi 16 itu 4 sama dengan 58 plus minus 12 bagi 4 berapa ini? 3 ya berarti 1,96 kali dengan 3 dan seterusnya itu di buku ada itu untuk yang ini modul 6 ini sampai di sini ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan saya break dulu ya break 5 10 menit saya lanjutkan selamat menikmati